Sekjen pengurus besar Percasi Pusat Henry Hendratno meminta Percasi Sulbar lebih intens melakukan pembinaan agar dapat mencetat atlet catur berprestasi tingkat nasional. Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Percasi Pusat Henry Hendratno datang ke Sulbar untuk mengukuhkan pengurus Percasi Provinsi. Dalam pengukuhan ini, Sekjen Pengurus Besar Percasi Pusat Henry Hendratno meminta Percasi Sulbar lebih intens melakukan pembinaan agar dapat mencetat atlet catur berprestasi di tingkat nasional. Sebab pekan olahraga nasional PON tahun 2020 di Papua, Sulbar hanya mengirim satu atlet catur di kategori nomor perorangan. Untuk itu, Percasi Sulbar dituntut lebih mengintensifkan pelatihan catur, utamanya pembinaan pecatur muda. Sebab tanpa pembinaan yang berkesinambungan, maka sulit mendapatkan atlet yang dapat membanggakan daerah ini. Juga saya tanyakan langsung ke Ketua Umum yang baru dilantik, Pak Jayadi, Ketua Umum Percasi Sulbar, bahwa dengan berhasilnya salah satu atlet catur masuk lolos ke PON, ini nanti akan menjadi momentum untuk meningkatkan satu prestasi atlet-atlet lokal Sulbar. Sementara itu, Ketua Percasi Sulbar Muhammad Jayadi mengaku, masalah selama ini karena anggaran untuk pembinaan atlet masih sedikit. Namun setelah dirinya menjadi Ketua Percasi, maka ia siap mendorong anggaran pembinaan catur karena saat ini Jayadi berada di DPRD sebagai anggota badan anggaran. Mulai dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, semua pulau hadir berkumpul untuk apa? Untuk membangun persatuan, untuk membangun kekerabatan, untuk membangun rasa kekeluargaan di insan-insan catur yang memiliki moto. Setelah pengukuhan dilanjutkan dengan pertandingan persahabatan antara Sekjen PB Percasi Pusat, Hendri Hendratno dengan Wakajati Sulbar Yulianto catur kilat 5 menit. Kemenangan dirai oleh Wakajati Sulbar karena Sekjen PB Percasi Pusat kehabisan waktu lebih dahulu. Jaludineng Pendo melaporkan.